Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian Selalu dalam keadaan baik dan sehat Ya Oh iya, protokol kesehatannya gimana? Masih diperhatikan enggak? Ya? Masih? Ya dong, harus dong ya Mulai dari mencicipi tangan Dan juga memakai masker Kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin Langsung aja kalian simak materi pembelajaran kali ini Di slide yang berikut Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Ajis Tujuan pembelajaran kali ini Yalah supaya kalian bisa mengenal Muertahwi dan juga meneladani Sosok dari Umar bin Abdul Ajis itu sendiri Langsung aja ya Ke biografi dari Umar bin Abdul Ajis Nama lengkap dari Umar bin Abdul Ajis Yalah Abu Hafs Umar bin Abdul Ajis Bin Marwan Bin Hakam Bin As Bin Umayah bin Abdul Syam Ia adalah keturunan dari Umar bin Khotob Melalui ibunya yang bernama Layla Ummu Asim Binti Asim bin Umar bin Khotob Ia lahir ketika ayahnya Abdul Ajis Menjadi gubernur di Mesir Langsung aja ya Kegaya kepemimpinan Umar bin Abdul Ajis Awal karir Umar bin Abdul Ajis Dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai seorang gubernur di Hijaz Yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Ia diangkat menjadi seorang gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usia 24 tahun Umar bin Abdul Ajis dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat Serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan juga pemerintahan Umar bin Abdul Ajis diangkat sebagai seorang kholifa berdasarkan wasiat kholifa dinasti Umayyah sebelumnya Yaitu Sulaiman bin Abdul Malik Setelah menjadi seorang kholifa, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana Beliau juga selalu mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Bayi Tulmal Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Bayi Tulmal Usaha-usaha kholifa Umar bin Abdul Ajis pada bidang agama dilakukan antara lain ialah Yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar Seperti Hasan Al-Basri dan lain sebagainya Kemudian yang keempat atau yang terakhir Yalah memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Azuri Untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam bidang ilmu pengetahuan Usaha yang sudah dilakukan oleh Umar bin Abdul Ajis adalah Memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria atau Mesir ke Antakya yaitu Turki Selain daripada itu, Beliau juga selalu berusaha untuk menerapkan prinsip politik Yang menjunjung tinggi kebenaran dan juga keadilan yang lebih utama dari segalanya Dengan cara melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan mengirim utusan ke berbagai negeri Beliau juga tidak pernah sungkan untuk memecat seorang gubernur yang tidak taat menjalankan agama Dan juga bertindak zolim terhadap rakyat Selain daripada itu, Beliau juga melakukan beberapa usaha dalam bidang ekonomi Antara lain sebagai berikut langsung aja ya simak Oh iya kalian tau gak bahwasannya Umar bin Abdul Ajis itu mempunyai beberapa nama panggilan Atau gelar, diantaranya Abu Hafes, Umar II, dan Khulafa Urusidin yang kelima Oke cukup sekian materi pembelajaran kali ini Ibu harap kalian bisa mengerti, memahami, dan juga memaklumi atas segala kekurangan Yang ada pada materi pembelajaran kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb